Bisa kuasa, jual tanaman Aduh, hati-hati pak, hati-hati Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya pak Emang ada yang beli tanaman? Bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah, walhamdulillah, walailaha, illallah, wallahu akbar Alhamdulillahirrahmanirrahim Asyikurillah, betapa bahagianya kita di dalam menjalankan bulan suci Ramadan Yang penuh barakah ini Bulan yang penuh dengan pengampunan-pengampunan Masya Allah, jika kita tidak memanfaatkan kesempatan yang berharga ini Hanya ada satu tahun Dalam satu tahun hanya ada satu kali Wah ruginya masya Allah kalau kita tidak bisa menikmati yang subhanallah bahagianya Kenapa kita bisa merasakan bahagia? Karena menurut hemat saya dan ini sudah saya jalankan berpuluh-puluh tahun Yang membuat saya bahagia dalam menjalankan bulan suci ramadhan ini Puasa dari sejak sahur sampai kita ketemu lagi maghrib Itu yang membuat saya bahagia, rindu setiap tahun itu ditunggu-tunggu bulan suci ramadhan ini Karena keikhlasan yang ada di hati kita yang paling dalam Ketulus ikhlasan yang ada di hati kita yang paling dalam Saya merasakan bahwa betapa bersyukurnya kita dari hari ke hari Kita menikmati begitu besar anugerah yang Allah berikan kepada kita Sekarang di bulan yang penuh barokah ini kita mengeram segala-galanya Terutama mengeram nafsu dirahim, nafsu emosi kita, nafsu rasa lapar kita Pokoknya segala-galanya yang biasanya kita peroleh setiap hari, setiap bulan, setiap tahun Ini hanya di bulan suci ramadhan, stop kita harus ngerem semuanya Terus nikmatnya lagi nih, ini kalau kita bicara nikmat-nikmatnya di bulan suci ramadhan Satu, orang tidur kita bangun dari sholat kita Kita bangun dari tidur kita, dirikan sholat, khusyuk, mohon kepada Allah Yakin segala permohonan itu akan diizabah oleh Allah SWT Terus kemudian yang kita tunggu-tunggu, kita tambah-tambah waktu-waktu sunnah kita Sambil menunggu lagi waktunya masih panjang nih menjelang maghrib Kita isi dengan membaca ayat suci Al-Quran Sekaligus tafsir dan arti-artinya Supaya kita insya Allah bisa mengamalkannya dengan baik Terus begitu menjelang beduk maghrib Itu tegukan yang pertama subhanallah Nikmatnya Masya Allah Bahagianya Masya Allah Itulah arti puasa di dalam mengendalikan hawa kita Hawa nafsu kita Hawa nafsu kita dari lapar Haus, dahaga dan lain sebagainya Nafsu amarah kita Itu semuanya terkubur Dan kita sambut begitu menjelang beduk maghrib Teguk air, setetes air dengan satu korma Itu subhanallah rasanya tuh bahagia sekali Coba sekarang kita perkuat, kita pertinggi iman keislaman kita Kita tambah ilmu-ilmu Islam kita Kita tambah lagi sedekah-sedekah kita Kepada fakir miskin Saudara-saudara kita yang tidak mampu Kepada mereka-mereka yang dipinggir jalan Kita sebar keberkahan itu Dengan berbagi kebahagiaan Kita berbagi tajil Apa aja pokoknya di bulan ramadhan ini Mari kita meraih pahala sebanyak-banyaknya Dengan memohon ridho dari Allah Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan Semoga seluruh peribadatan kita ini Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin, ya robbal alamin Jadi memberi itu Kita gak usah sungkang besar atau kecilnya Murah atau mahal Gak penting Yang penting bagaimana kita memberinya Dengan hasil jerih payah keringat kita Dengan tulus ikhlas Kita juga menjadi kepanjangan tangan Bagi para donasi-donasi Sahabat-sahabat aku Yang minta dibantuin juga Untuk disalurkan Mungkin mereka punya uang Tapi mereka gak punya waktu Untuk menyalurkannya Insya Allah dengan ketulus ikhlasan kita Semua yang bekerja di tim Yayasan Jiwa Ramah Sesama Kita pun ikhlas untuk menjadi Kepanjangan tangan mereka Syukur Alhamdulillah Aku bersama teman-teman seprofesiku Ini masih komit ya Mendidikan sebuah yayasan Yang aku kasih nama Jiwa Ramah Sesama Yang mana jiwanya selalu ramah Kepada sesama Alhamdulillah kita sudah memasuki tahun Tahun ke Berapa tak ya Ke 14 Tahun ke 14 Ya Alhamdulillah Berkat ketulus ikhlasan Semua sahabat-sahabat aku Yang memberikan donasinya Ini kita berikan sembako Kepada fakir miskin Kaum duafa Dan juga para pemulung Yang di pinggir jalan Insya Allah kita akan ketemu Dan aku keliling sendiri Karena memang Di dalam kita berbagi tuh Ada sesuatu Kepuasan batin yang berbeda ya Kalau aku Turun sendiri Memberikan sendiri tuh Ada kebahagiaan Tersendiri yang berbeda Puasa kuasa Jual tanaman Aduh hati-hati pak Muti-hati Iya Muti-hati Mudah-mudahan bermanfaat ya pak Emang ada yang beli tanaman Jualan Jualan Oh jualan ya Udah itu ada beras ya pak Mudah-mudahan bermanfaat ya pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini doain banyak rezekinya Amin Amin ya Allah Amin Amin Puasa kuasa Siapa yang mau nyari tanaman ya Yang di Ah Dikit Dan dia jual tanaman Dikit-dikit Siapa yang mau beli tanaman Orang kan yang dicarikan ya Es buah Gorengan Usinya dia bukan jual tanaman Usinya dia jual gorengan Pasti laku Ini bayangin ya Tidak pernah Kita bisa menduga Kapan Allah Memberi rezekinya Untuk kita Itu tadi pedagang tanaman kecil Tanaman kecil-kecil Gak tau ada yang beli apa yang enggak ya Kalau jualan puasa-puasa Gini jual gorengan sih Sudah pasti banyak yang beli ya Amin campur Ini ada lagi nih Pas mako Mudah-mudah manfaat ya Iiii Lupa Lupa Daks Ada dua Toto jadi tiga ya Nah Kita tidak pernah duga Rezeki Allah akan berikan Untuk kita tuh Tidak pernah bisa kita duga Siapapun Tidak bisa kita duga Termasuk tujeki Maut Alnubrah dan rencana Semuanya sama-sama Dari Allah SWT Seorang pedagang kecil Cuma jual tanaman-tanaman kecil Gak tau siapa yang beli Lagi ngelangut Tiba-tiba Kita datang memberikan Sembago Itu Betul-betul pasti Dia merasakan Bahagia ya Subhanallah Langsung dia bersyukur kepada Allah Disinilah Allah Disinilah Allah Punya kemurahan Kebijakan Memberikan rejeki Kepada siapa aja Yang tidak pernah kita duga Ini salah satu barometer Ukuran kita Di dalam memberikan Bantuan-bantuan itu Langsung Kita gak tau Kita akan ketemu dengan siapa aja Tapi ini semua kan gerakan Daripada Allah Allah yang menggerakan Allah yang mempertemukan kita Entah itu siapa Kita gak kenal Tapi hati ini bicara Bahwa mereka Perlu dibantu Ini juga diikutin oleh teman-teman Sahabat-sahabat ini Rahman Mari kita berbagi Turun sendiri Kasih sendiri Disitu kita akan lihat Bahwa Tuhan menggerakkan hati kita Meringankan langkah kita Untuk berbagi Ya kita bisa bagi ke siapa Berat Seratus Seratus Seribu Apa berapa Gitu ya Tapi disini kan Allah mulai memilih Siapa yang dibagi rezekinya Siapa yang belum Belum kebagian Jadi Memang ini kan pilihan-pilihan Apa ada sembako nih Pak Rekasabat ini Bonsatnya Pak Tidak ada Tidak ada Tidak Lepas Betapa mereka perlu Dan tidak kita duga Siapa saja yang Allah pilih Kita akan berhenti baru istirahat dapet rezeki kasih dia capek istirahat tapi ada dapet rezeki pak hati-hati lo banget hati-hati lo bang makasih sama-sama Pak terima kasih coba komitmen ini jiwa ramah sesama ya kita disini selamatkan selamatkan dan ringankan beban berita mereka mari berbagi jadi selamatkan dan ringankan beban berita mereka deritanya mereka ibu-ibu ini juga orang yang susah Alhamdulillahirrahmanirrahim itu dia dipilih sama Allah sehingga kita coba kayak apa mereka bahagia senangkan mereka subhanallah ya inilah kepuasan batin bisa langsung memberi kepada mereka yang kita lihat sendiri bahwa memang mereka hidup masih di bawah garis kemiskinan tidak untuk ria ya insya Allah nah ujubila binjari bukan untuk ria bukan untuk kita tamat kita menyombongkan diri enggak tapi mudah-mudahan dengan ketulis ikhlasan kita yang apa adanya ini bisa menarik mereka juga memotivasi mereka juga terutama memotivasi sahabat-sahabat ini Rahman terima kasih kepada semua sahabat-sahabat ini Rahman yang masih ingat dengan yayasan jiwa ramah sesama untuk kita terus berbagi kepada mereka kaum dua fa saudara-saudara kita yatim piatu yang tidak mampu tentunya sekecil apapun bantuan kita insya Allah bisa bermanfaat kita mau bubur sambil menunggu waktu berbuka pasang keliling-keliling oh iya kita juga masih ada acara nanti jam 4 bersama anak rakyat tim selamat menikmati selamat menikmati bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama mari kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala serta salat dan salat selalu kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita cintai bersama bahagia sekali di sore hari ini kita diberikan nikmat sehatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya selalu kita mengucapkan apa? Alhamdulillah di sore hari yang berbahagia ini saya juga ingin menyampaikan beribu-ribu terima kasih sayang atas kesempatannya untuk bisa bersama-sama dengan saudara-saudara kita adik-adik kita yang memang sudah tidak memiliki ayah ataupun yang sudah tidak memiliki ibu atau juga yang sudah tidak memiliki kedua orang tuanya di bulan yang pengum barokah ini percaya dan yakin kalau bulan warga itu bulan mulia yang penuh barokah dan penuh pengabunan siapa yang semakin menggunakan bulan barokah ini untuk lebih peduli lagi dengan anak-anak yatim dengan saudara-saudara kita yang tidak mampu peduli dengan segala kesulitannya insya Allah Allah akan memberikan dan melapangkan segala kesulitan kita semuanya Amin 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 Ya Rabbah Amin Semakin sayang dengan anak yatim katanya semakin berlipat berseginya jadi mudah-mudahan anak-anak yatim ini di masa depannya jika sudah melalui usianya sudah sudah tidak yatim lagi tetapi sudah tidak usianya lagi yang masih gini insya Allah sudah bisa melalui satu kuliah sudah bisa melalui kerjaan yang baik insya Allah yang anak-anak yatim yaitu yang nanti masa depannya akhirnya bisa berdiri bisa berdiri di atas kakinya sendiri bahkan bisa menjadi anak-anak yang sukses juga bahkan insya Allah juga bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang amanah Amin Amin Ya Rabbah Alamin mudah-mudahan kita berdoa dan memohon kepada Allah SWT segala balap musimah ini segera diangkat oleh Allah SWT bangsa ini kembali dalam kehidupan yang normal semua para yang bergerak di bidang perekonomian kembali makmur sehingga bisa lebih merata lagi pembagian lapangan pekerjaan buat semua bangsa ini yang ada di sini kita berharap dan berdoa semoga Allah kaburkan segala doa-doa kita di bulan yang kemudian berdoa oleh Allah ini yang paling penting kita semuanya sehat-sehat wal-abiat dan tidak henti-hentinya untuk kita bersyukur Alhamdulillah atas segala kikmat dan ridhohnya yang Allah berikan kepada kita Amin Ya Rabbah Alamin dari saya sekali lagi dalam menjalankan ibadah kuasa ini lakukan hati kita bersihkan hati kita lakukan jangan tulus ikhlas semangat-mangat harap ridhohnya Allah mohon diberikan kesehatan lahir dan batin diberikan kecukupan di dalam menjalankan kehidupan kita insyaallah dunia dan akhirat dari saya cukup sekian sekali lagi mohon maaf lahir dan batin wabilahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati merindukan saya dengan suasana 500 anak yatim piatu yang selalu kita undang di hotel berbintang 5 makan bersama-sama dengan 500 anak yatim piatu itu sungguh-sungguh saya kangen dengan suasana itu mereka tertib mereka bahagia ikut bersama-sama kita di samping itu banyak teman-teman artis yang menghibur mereka di hotel berbintang 5 itu subhanallah saya ikut bahagia dan terus terang di masa kita sudah melalui dua tahun berturut-turut di masa pandemi ini saya menjadi terhenti dan alhamdulillah di masa pandemi ini justru saya bangun rumah tinggal saya ini menjadi resto menjadi ajang sedatu rahmi dan tidak kalah juga saking kangennya saya dengan suasana di hotel berbintang 5 saya juga bisa disini menyambut tamu-tamu yang makan di rumah kita dengan tarian sufi ini selalu sudah dua belas tahun berturut-turut selalu saya undang untuk menghibur anak yatim piatu juga kegiatan-kegiatan saya mengundang anak-anak yatim disini berbagi kebahagiaan juga mendistribusikan sembako-sembako kepada saudara surat kita yang tidak mampu kaum duafa yang mereka hidup masih di bawah garis kemiskinan puas bahagia dengan membagi-bagikannya sendiri terima kasih 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 tp masya Allah kalau kita lihat tv jutaan umat bergawaf semuanya tujuannya satu loh cuma minta riduanya Allah Cuma minta ampun sama Allah insya Allah dengan kita minta ampun sujud sama Allah insya Allah segala permohonan kita segala doa-doa kita dikabul yang paling penting doa mohon kesehatan mohon keselamatan buat seluruh bangsa dan seluruh negara kita ini Karena kita baru melalui musibah pademi Mudah-mudahan Tujian pademi ini Menjadi satu pembelajaran buat kita Terus instropeksi diri Ya bahwa kita sadar Sesuatu yang tidak bisa kita lihat Bukan berarti kita abaikan Tetap kalau kita itu harus isi koma Bahwa apa yang kita lakukan Apa yang kita kerjakan Semuanya dilihat oleh Allah Baik buruk perilaku kita Semuanya dilihat Allah Maka semua keberikan lagi kepada Allah Mohon petunjukkan Allah Mudah-mudahan dengan kita berumrah Kita bertawadu Kita istiqomah Tetap kita amanah di jalan Allah Insya Allah seluruh peribadatan kita Dimudahkan oleh Allah Dan diterima oleh Allah SWT Sekarang aku mau izin pamit Insya Allah Allah mudahkan Lancarkan, selamatkan Seluruh peribadatan umrohku Selamat dalam perjalanan Dan insya Allah kembali ke tanah air Dengan selamat Saya lagi sedang Lagi mau pamitan nih sama keluarga Lagi siap-siap Sebentar lagi menuju ke airport Insya Allah mohon doanya Mohon maaf lahir dan batin Semoga seluruh ibadah kuasa kita juga Diterima oleh Allah SWT Dan yang paling penting Semoga seluruh bangsa dan seluruh negara ini Selesai semua dari masa-masa pandemi Tapi tetap kita harus menjaga protokol kesehatan Untuk kebaikan kita juga semuanya Jangan lupa tetap pakai masker Ya sabun Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Asha'adu an la ilaha illallah Asha'adu an la ilaha illallah Asha'adu an la ilaha illallah Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.